Hai jadi kalau kita ngeliat hasilnya ini memang luar biasa tetapi prosesnya itu juga lebih dari luar biasa jadi mereka ini Angon ini sampai satu kilo perjalanan dari kandang sampai tempat Angon berangkat jam 2 jam 5 sore pulang nyampe di rumah berarti sekitar jam 6 ya Pak ya sampai rumah sekitar jam 6 jam 6 sore Mbak Sabir kalau dia pulangkan sambil makan sambil makan enak ya yuk tinggal duduk aja kalau satu yang besar gimana pusing berat jadi jarang di Angon sampai yang besar ini Pak comment and subscribe serta aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Indra Yusa channel selamat menonton guys bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di Indra Yusa channel siang hari ini kita kembali kunjung ke breeding sapi Bali nah ini dia kandang ke breeding sapi Bali wih ada sepipu juga itu kok ini telinganya berdarah itu tuh tuh ini Pak yang indukan window Iya santol baleng sehat Pak ya sehat Coba perkenalkan Pak dengan Bapak siapa di kampung kecamatan padang ratu nah ini teman-teman sahabat-sahabatku semua jadi ini breeding sapi Bali ini ada ini ya ada berapa ekor Pak semua 467 7 ya tujuh ekor sapi Bali yang sebelahnya ada berapa 4 ya ini sapi tapi apa ini metal ini metal PO limosin ini gak pernah keluar Pak pernah Oh sering juga dikeluarin ya ini apa ini indukan apa-apa metal ini indukan ya enggak jantan apa jantan-jantan ya Wih gagah betul mana enak pelihara sapi ini atau sapi Bali Pak enak sapi Bali lho enak sapi Bali kenapa ngarit itu loh ngaritnya rada berat rada berat kalau yang samping ini ini yang digerobak itu untuk sapi mana untuk sapi yang ini ini PO ini untuk Oh yang nariknya PO pejantan PO nya jantan-jantan ya jadi ini khusus untuk sapi besar semua ya kalau yang ini yang sapi Bali saya sering lihat sapi Bali ini Pak tapi bali ini ya untuk ternak aja ternak ya lebih enak ya lebih simpel kalau dulu ya untuk bajak sekarang enggak nolah teraten enggak teraten Iya Oh kalau dulu untuk bajak dia sampai balinya Iya yang untuk bajak indukan atau ya induknya induknya yang dua ini udah bisa bajak semua berarti belum belajarin dulu Oh yang sapi yang dulu ya kau sekarang enggak pernah di ini lagi bajak lagi enggak lagi ini ngangun di sini ini bagus itu Pak belakangnya Pak Ijo-Ijo di proyek Oh di proyek ngangunnya di sangka ruli atau di sangka ruli ya ini kalau jalan ngangunnya jam berapa Pak jam 2 jam 2 jalan ngangun sampai sampai jam 5 sampai jam 5 sore iya jam 2 sampai jam 5 ngangun jauh enggak enggak sih Pak kalau jangkakinya Pak sekitar kilo lah kita satu kilo dari sini ya Nah ini teman-teman jadi perjuangan breeding sapi ini luar biasa jadi kalau biasanya orang itu hanya melihat hasil tidak tahu perjuangannya ini perjuangan satu kilo perjalanan itu indukan anakan yang mana itu ini pedet yang ini ya sudah usia berapa hari itu Pak berapa bulan itu ya sekitar 10 bulan bukan yang pedet yang kecil ini Iya baru seminggu ini seminggu anak yang dari ini Oh yang ini ya terus itu yang itu sudah beranak semua sudah beranak semua terus yang kecil-kecil ini yang lain Oh ada juga di sana ya udah dikeluarin ditaruh di luar semuanya ada ada berapa sih di dalam kandang ini 7 ya sama indukan 8 sama indukan yang di luar ya saya paling sedang kalau ngeliat ini sapi Bali Bob makannya itu yang enak ringan ringan memang betul Pak ini belum ditimpal Pak Oh iya sudah Bapak simpel nimpal nggak apa-apa nimpal sehari berapa kali sekali aja ya kalau bisa dua kali lah kalau bisa dua kali nimpal itu udah ada yang bolong ya jadi ini letongnya nanti dibawa kemana Pak keladang keladang ya ya untuk manu sawit untuk sawit yang belakang punya kita juga ini sawitnya Iya nah jadi manfaatnya ini banyak teman-teman semua sobat-sobatku jadi letongnya untuk pupuk sawit jadi taruh di belakang itu berarti apa ya ya kalau di dekat-dekat itu jadi bukan ini aja berarti sawit ya pernah di aritin juga nggak ini Pak jadi aritin untuk sarapan untuk sarapan ya pagi pagi berarti sudah minumnya sehari berapa kali dua kali minum kau sarapan pagi jam berapa ngasih sarapannya biasa Pak untuk rapinya jam 6 pagi ya Oh jadi dikeluarin ini berarti dia nih posisi sudah dari makan ya Pak ya iya sudah dimakan makanya keluar siang nah ini teman-teman jadi pagi itu jam 6 dikasih makan terus lagi siang barusan diangon ya jadi kalau kita ngeliat hasilnya ini ini memang luar biasa tetapi prosesnya itu juga lebih dari luar biasa jadi mereka ini Angon ini sampai satu kilo perjalanan dari kandang sampai tempat Angon berangkat jam 2 jam 5 sore pulang Mbak Sapi kalau dia pulangkan sambil makan sambil makan enak ya tinggal duduk aja kalau sampai yang besar gimana pusing berat jadi jarang di Angon sampai besar ini Pak jarang berani lah nggak berani yang sebelah sana Oh iya itu sangar betul dikeluarin jadi akhirnya nakal dia hmm ada lagi dia kok nggak pakai sepatu boot Pak pakai sepatu boot nah ini teman-teman jadi yang ini katanya galak yang satu ini kelihatan sih uh bagus betul nih kepalanya lebar nih tuh sentar lagi tuh badannya terus lagi perutnya biasa aja nggak begitu ini kalau dia bisa nggak ini udah lurus termasuk nggak apa nggak gemuk kau biasa kalau perutnya besar itu jelek tapi ini perutnya datar kakin juga jejak ini PO bisa gerobakan nanduk nggak Pak ini Pak kalau pas posisi lagi ini lagi nimpal kayak gini yang sapi ini nggak nggak apa-apa ya tapi kalau dikeluarin dia yang ngamuk ya lari-lari atau gimana Pak iya nggak mumpul-mumpul Oh langkah gede ini kok tampangnya dikasih itu lagi ya dikasih selang ya nyangkut udah pernah putus ya Pak ya udah pernah putus udah-udah ya makanya udah dikasih selang sekarang bagus sapinya Pak ini belinya umur berapa ini umur satu setengah tahun satu setengah tahun sekarang sudah selama di sini udah berapa bulan Pak sudah setahun ya sudah dua tahun setengah terima kasih banyak nih Pak saya sudah dijinin untuk ngereview kandangnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikumussalam